Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat pisang goreng Tapi ini pisang goreng bukan sembarang pisang ya Tepungnya yang kriuk-kriuk banget Dan rasanya yang mantul abis Ini gampang banget cara buatnya Nah mau tau caranya kan Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama kita siapkan pisangnya dulu Nah ini walaupun kulitnya Sudah buruk rupa Tapi dalamnya kan masih oke nih ya Masih mulus jadi dia gak busuk Memang ini jenis pisang kulitnya itu Pisang yang awet mengkelnya Terus ini aku belah-belah tipis-tipis kayak gini Kemudian bentuk kipas Nah kayak gini ya Lakukan hingga selesai ya Jadi untuk pisangnya ini Kalian boleh pakai pisang kepok Atau pisang tanduk ya Yang penting pisang yang emang bisa untuk digoreng Bukan pisang buah yang untuk konsumsi langsung Dan tanpa diolah ya Jadi harus yang pisang emang untuk diolah terlebih dahulu Ya pisang uli, pisang kepok, ataupun pisang tanduk Nah kalau udah selesai kayak gini Ini disisikan dulu ya Selanjutnya kita siapkan wadah Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu Atau sebanyak 10 sendok makan Tambahkan sedikit garam Seperempat sendok teh vanili Dan setengah sendok makan blue band Ini agak leleh ya Karena tadi emang tinggal dikit aku koret-koret gitu Kemudian tambahkan dengan sedikit air Kira-kira ya 100 ml ini ya Kurang lebih 100 ml Untuk tingkat kekentalannya itu disesuaikan aja ya Yang penting jangan terlalu cair Dan juga jangan terlalu kental Ini diaduk terus hingga tercampur rata Sampai adonannya licin dan halus Jadi untuk penggunaan airnya itu Supaya dihati-hati ya Bertahap memasukkan airnya Dikira-kira aja Dengan 100 gram tepung ini Saya pakai airnya kurang lebih 100 ml ya Bisa lebih dikit atau mungkin kurang dikit Tingkat kekentalannya seperti ini Terus langsung aja kita masukkan pisang yang udah kita belah-belah kipas Dan aku sudah sediakan minyak goreng Ini minyak gorengnya juga udah mulai panas Kalau udah panas langsung kita masukkan Sambil kita paskan bentuk kipasnya ya Biar dia nggak menyatu lagi Nah kalau bawahnya udah mulai kering Ini bisa kita balik Jadi kalau goreng pisang itu bolak-baliknya itu Sekali atau dua kali aja ya Jangan terlalu sering Nah kalau kira-kira perlu dibalik lagi ya Boleh dibalik lagi ya Biar matangnya rata Kalau warnanya udah agak tercokotan kayak gini Ini udah matang siap diangkat ya Ini pisangnya agak kematangan dikit temen-temen ya Jadi dia cepat gosong Kalau kalian mau goreng pisang Saya sarankan pisangnya yang masih agak mengkel gitu Jadi nanti hasilnya itu lebih bagus Minyaknya nggak cepat kotor Dan juga pisang gorengnya itu nggak cepat gosong Nah ini dia Pisang goreng kipasnya udah matang Dengan tepung yang super kriuk-kriuk banget Dan tentunya aromanya sangat wangi Karena tadi pakai vanili Tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada vanili bubuk Nggak pakai juga nggak apa-apa sih ya Terserah kalian Dan ini kalau mau dijual Juga laku banget Tergantung pisang yang kalian pakai ya Kalau pisangnya itu nggak terlalu matang Alias masih agak mengkel Itu awet crispy ya tepungnya Tapi kalau pisangnya itu terlalu matang Tepungnya itu otomatis juga akan cepat lembek Jadi tergantung dengan pisangnya Nah langsung aja Sekarang aku mau cobain dulu Pisang goreng kipas crispy Hmm Krauk-krauk Enak banget Pisangnya ini manis pol teman-teman ya Karena emang udah matang kayak gini Sampai dia keluar maduk-maduknya gitu Sangin manisnya pisangnya Ditambah dengan kriuk-kriuk dari tepungnya Dan gurih wangi dari tepungnya Ini juga nambah mantul pokoknya Mantep Nah gampang kan cara buatnya Buat kalian yang suka dengan video saya Silahkan share ke teman-teman kalian ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Iniza dan Ijen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton